Mbak Arya di Gunung Pati, halo selamat malam Mbak Arya Selamat malam Mas Selamat malam sehat ya Iya sehat Alhamdulillah Nah ini long long time ago Nggak cerita Iya, ada selalu mendengarkan nightmare sih saya Thank you Jadi dari dulu mereka nightmare Ini ada cerita yang baru lagi Yang dialami Gimana langsung aja mas? Boleh, tapi ini di loudspeaker ya? Atau pakai hands free? Ini di loudspeaker atau gimana? Ya jangan Soalnya kalau loudspeaker kayaknya suaranya jauh banget Kurang jelas Oh gitu? Ini jauh lebih baik Silahkan Mbak Arya dimulai Oh iya Oh iya terima kasih sebelumnya Jadi mau cerita mas sekitar dua minggu yang lalu Itu saya kan lagi video call sama temen Setiap saya tidur itu Saya harus matiin lampu Jadi keadaan itu mati Tapi karena lagi video call saya pakai lampu tidur Saya pakai lampu tidur Saya video call sampai ketiduran Jadi temen saya masih on On cam Masih di kamera nyala Tapi saya waktu itu udah tidur Ketiduran gitu Waktu saya ketiduran itu Saya udah beberapa kali Tindihan Tapi saya ketika udah sadar Yaudah Saya gak ngomong sama temen saya itu Sampai di tindihan yang keberapa kali Temen saya itu ngelihat Sosok bayangan hitam Jadi saya itu tidur menghadap ke selatan Terus pintu kamar saya itu di sebelah timur Di sebelah timur Terus dia waktu itu Bangunin saya Bangunin saya Bangun Eh tangiyong gitu Saya waktu itu Masih samar-samar di kuping Karena waktu itu pula Saya juga ketindihan Saya ketindihan Apa namanya Saya masih gak bisa ngomong Gak bisa gerak Cuma saya masih bisa dengerin dia Dia ngomong Tangiyo tangiyo gitu Terus waktu saya berusaha Saya bisa sadar Saya gak ngomong apa-apa Selama itu Terus dia bilang Coba deh Kameranya di Di adep ke Nenggo nih Apa namanya Pintumu Ditaruh di Apa Pintu Pintu sampingmu Gitu Coba dihadapin Kesana So aku cuma bina Konopo Ada apa Mau ki aku Weroh Kaya ono bayangan Besar Terus akhirnya Semakin mengecil 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 Dan mengecil Baru ilang Gitu Aku belum ngomong Waktu itu Kalau aku Tindihan Aku gak ngomong Apa-apa Setelah dia ngomong Itu aku baru Bilang Kalau aku Tindihan Aku bilang gitu Emang apa sih Aku bilang gitu Terus Enggak Tadi aku ngelihat Bayangan hitam Tapi setelah itu Mengecil Dia bilang gitu Oh Baru saya ngomong Aku bertindihan Terus dia bilang lagi Dari tadi itu Sebenarnya aku Kayak Melihat sesuatu Cuma aku kayak Gak yakin Bilang gitu Gak yakin Kayak Kayak Ada bayangan Besar gitu Atau mungkin Ada apa Tapi dia gak ngomong Baru setelah Aku ngomong itu Dia baru Bilang Dia bangunin aku itu Baru aku bisa Terlepas Bangun Baru bisa bernafas Baru bisa sadar Sepenuhnya Bisa ngomong Setelah dia bilang Bayangan itu Yang tadinya besar Terus akhirnya Mengecil Gitu Jadi apakah Yang memang Saya alami itu Seperti itu Karena Apa ya Gak sekali dua kali Saya seperti itu Terus delalah Waktu video call itu Kok Tertangkap Mungkin Oleh Teman saya Yang melihat itu Memang seperti itu Atau Gimana mas Oke Mbak Arya Itu tapi posisinya Waktu ketindihan itu Apakah Mimpi sesuatu Atau Enggak Enggak Oh enggak Jadi cuman Enggak Enggak bisa ngapa-ngapain Aja pokoknya Gitu ya Enggak bisa ngapa-ngapain Aja dan itu Waktunya tuh Sering banget Jadi setiap Tidur Gitu lagi Tidur Gitu lagi Oke Mas Febri Ini Sebenarnya Kalau misalnya Kita ngomongin Tindihan Ada Dua kemungkinan Memang Physically Capek Dan kemudian Muncul Seperti ini Karena kan Ada banyak juga Penjelasan Ini ya Seputar Tindihan Atau Orang bilang Sleep Paralysis Atau apa Paralysis Tapi Masalahnya Temennya Lihat Ketika Momen Tindihan Itu Berlangsung Temennya Mbak Arya Ini Lihat Ada Sosok Gitu Kayak namanya Orang video call Itu kan Kalau misalnya Lihat Layar Berarti kayak Orang kita Lihat Live Apa Ada Bayangan Itu Mas Febri Silahkan Selamat Malam Mbak Arya Iya Mas Febri Selamat Malam Mengalami Kejadian Tersebut Sering Mbak Kalau Saya Dari Kecil Mas Sering 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 Mohon maaf Apakah Sudah Mempunyai Suami Atau Pasangan Belum Ini Calonnya Yang tadi Video call Bisa Jadi Tapi Mbak Arya Nggak Jawab Jadi Ya Mungkin Penjelasan Saya Beda Sama Yang Sebelum Sebelumnya Mungkin Ini Kalau Yang Saya Lihat Ya Pak Dari Pribadi Saya Sendiri Ini Seperti Mungkin Kayak Warisan Dari Leluhur Yang Memang Dititipan Kepada Mbak Arya Tetapi Sosok Ini Pada Jaman Pada Waktu Itunya Ada Penyimpangan Penggunaan Gitu Mas Paham 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 Ya Oke Terus Sorry Hubungannya Dengan Apakah Sudah Menikah Atau Belum Masih Single Ya Sebenarnya Saya Saya Juga Sedikit Berat Mau Ngomong Seperti Ini Gitu Ya Ini Kalau Dari Saya Pribadi Ini Mbak Setau Ya Ini Setau Saya Sedikit Banyaknya Sedikit Banyaknya Gara-gara Sosok Ini Yang Sering Kali Apa Yang Mungkin Muncul Di Entah Itu Di Mimpi Atau Di Pada Waktu Tindian Sedikit Banyaknya Yang Mempengaruhi Kayak Sulit Mencari Pasangan Ya Walaupun Kalau Kita Mencari Katakanlah Pasangan Ya Seumpama Hanya Dalam Waktu Seminggu Itu Kita Bisa Jadian Terus Pasti Endingnya Nanti Akan Putus Gitu Mas Jadi Bisa Dekatan Mungkin Gini Kalau Kita Mempunyai Komitmen Yang Serius Bisa Jadi Agak Kesusahan Gitu Ini Mungkin Sedikit Banyaknya Dari Sosok Ini Oke Berarti Artinya Tindihannya Mbak Mbak Arya Dari Zaman Kecil Sampai Sekarang Itu Sosoknya Sama Sama Dan Sosok Yang Sama Ini Sosok Yang Masih Ibaratnya Diwariskan Dari Teluh Teluh Tapi Sosok Sosok Ini Sedikit Ya Mungkin Bahasa Halusnya Menutupi Auranya Mbak Arya Makanya Terus 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 Yang Harus Saya Lakukan Karena Apa Ya Dari Tindihan Yang Dulu Dulu Ya Tak Anggap Oh Yowes lah Apalagi Dulu Saya Juga Pernah Yang Seperti Itu Mas Bu Bilang Pernah Gambar Itu Karena Waktu Saya Melihat Sosok Kalau Waktu Yang Itu Saya Melihat Sosok Jadi Digambar Mungkin Bukan Yang Hitam Ini Atau Yang Apa Yang Sering Nindihi Ini Jadi Gak Terlalu Mikir Untuk Yang Seperti Penjelasannya Mas Febri Jadi Kalau Terus Sekarang Seperti Ini Aku harus Gimana Ya Mas Karena Dulu Saya Itu Pernah Saya Sudah Pernah Sampaikan Juga Di Di Apa Namanya Waktu Saya Waktu Saya Waktu Telepon Itu Saya Pernah Sampaikan Kalau Dulu Itu Rumah Itu Pernah Di Kayak Apa Ya Kayak Dipagri Kayak Gitu Jadi Bikin Selamatan Biar Enggak Tinggi Hendan Semacamnya Gitu Yang Mengganggu Gitu Tapi Kayak Sama Aja Gitu Mas Dari Itu Kalau Gak Salah Waktu Saya SMP Tapi Saya Tinggi Itu Sampai Sekarang Ini Sebesar Ini Bahkan Saya Kadang Hiren Kalau Tanya Sama Teman Teman Ada Loh Yang Gak Pernah Sama Sekali Gak Pernah Sama Sekali Sedangkan Saya Kok Sering Ini Saya Sudah Pernah Tanya Sama Ya Mungkin Kayak Apa Yang Tau Gitu Tapi Yang Bersangkutan Tuh Gak Ngomong Kalau Mungkin Ini Nyonseu Sebagai Mungkin Penghelang Atau Apa Yang Harus Dipikirkan Gitu Tuh Gak Ini Ini Book Saya Belum Bisa Pastikan Tapi Kan Tadi Saya Bilang Kemungkinan Besar Sedikit Banyaknya Gitu Dan Apa Ya Selama Ini Kalau Menjalani Suatu Hubungan Apakah Seperti Yang Saya Bicarakan Tadi Gitu Iya Saya Pernah Akan Serius Bahkan Itu Sudah Lama Menjalani Hubungan Tapi Gak Jadi Terus Saya Menjalani Hubungan Sama Orang Juga Ada Gak 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 Sama Orang Dekat Sudah Dekat Setelah Sudah Hilang Setelah Itu Gak Gak Gitu Mungkin Pertama Oh Ya Satu Minggu Berjalan Atau Apa Pancar Tapi Ketika Nanti Akan Apa Ya Lebih Dekat Atau Bagaimana Enggak Enggak Jadi Ya Sebenarnya Gini Mbak Hal-hal Seperti Ini Bisa Kita Apa Neutralisir Sendiri Sebenarnya Jadi Mungkin Kalau Orang Jawa Orang Jawa Itu Pasti Ada Ruatan Ruatan Dan Saya Jujur Sudah Pernah Yang Seperti Itu Mas Seperti Itu Mungkin Satu Tahun Yang Lalu Jadi Kayak Di Apa Ya Namanya Kayak Mandi Ya Pokoknya Di ritual Yang Seperti Itulah Sampai Ada Ingkung Laki Dan lain Sebagainya Udah Udah Dikuin Udah Mas Itu Yang Maksudnya Yang Apa Yang Yang Itu Mbak Mbak Arya Datang Ke Orang Gitu Ya Mbak Mungkin Kalau Saya Pribadi Solusinya Ini Yang Bisa Menghilangkan Hal-hal Seperti Ini Sebenarnya Diri Mbak Sendiri Jadi Gak Usah Minta Ya Minta Bantuan Sama Orang Perlulah Tapi Sebatas Hanya Mengasih Cara Solusi Tetapi Yang Mempraktekan Sendiri Yang Melakukan Sendiri Itu Mbak Arya Sendiri Mungkin Dengan Cara Perpengas Ya Kalau Cara Caranya Itu Mungkin Agak Rumit Ya Mbak Coba Coba Dulu Gini Aja Coba Dulu Dengan Cara Yang Kayaknya Mungkin Better Direct Call Aja Si Direct Call Boleh Ya Boleh Karena Mungkin Caranya Agak Rumit Memang Oke Saya Ya Abis ini Kita Telepon Balik Mbak Arya Terima kasih Untuk Ceritanya Malah Hari ini Mohon Maaf Karena Pada Akhirnya We Mention Like That Apa Yang Cuman Karena Tadi Mbak Juga Mengkonfirmasi Tapi Aku Silihatnya Gini Soalnya Kalau Misal Dengar Dari Suaranya Mbak Arya Itu Kan Strong Woman Yang Memang Cewek Gak Bisa Dikalahkan Aku Gak Butuh Perian Ngapain Ya Kan Gitu Serkadang Sebenernya Itu Kan Sifat Sifat Atau Sikap Sikap Menutupi Diri Sendiri Menutupi Kelemahannya Mbak Arya Sendiri Dikita